Bisa anak muda ataupun gensi didorong harus bisa memahami politik untuk menjadikan remaja tangguh calon pemimpin masa depan. Ratusan siswa antusias dan senang dalam kegiatan wakil rakyat mengajar yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Sekolah harus mampu mengarahkan dan mengembalikan politik pada makna sebenarnya bagi kaum muda atau sekarang dikenal dengan nama Genzi. Hal itu disampaikan Sukirman, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan wakil rakyat mengajar di Aula SMA Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jumat Siang. Kegiatan ini diselenggarakan Sekretariat DPRD Jawa Tengah bekerja sama dengan sejumlah sekolah SMA dan SMK di Jawa Tengah. Acara ini mengambil tema Remaja Tangguh Calon Pemimpin Masa Depan. Di hadapan ratusan siswa, Sukirman menyampaikan, pendidikan politik harus bisa menyadarkan bahwa muara dari kegiatan politik adalah kesejahteraan masyarakat. Politik adalah soal formulasi kebijakan publik dan evaluasi atas pencapaian tujuan pembangunan. Pemuda milenial juga Genzi harus didorong agar aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Mereka selama ini lebih memilih membangun startup atau berwirausaha ketimbang terjun ke panggung politik. Ada juga yang lebih memilih berkegiatan sosial atau filantropi sebagai antitesis atas ketidakpekaan elit politik terhadap situasi krisis yang dihadapi masyarakat. Saat ini sedang memasuki masa pemilu, sehingga Genzi yang juga menjadi pemilih pemula harus tahu dan memahami politik dengan benar. Genzi diharapkan aktif dan menggunakan hak suaranya pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Juga pemilu legislatif pada 14 Februari. Hari ini ada program yang khusus dari DPRD. Memang DPRD terus menciptakan ruang komunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya, diantaranya juga dengan para pelajar. Sebenarnya ya kalau lebih intensif itu kita ingin mendengarkan secara langsung mereka kira-kira problem-problem mereka menghadapi sekolah lalu kemudian setelah itu punya perspektif apa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi dan seterusnya itu sebenarnya kita arahnya ke sana juga. Dalam kali ini kita memang memanfaatkan situasi untuk memberikan pendidikan kepada mereka, sosialisasi tentang pemilu, lalu kemudian demokratisasi dan supaya mengenal juga mereka ini sesungguhnya punya wakil rakyat yang memang setiap saat bisa dijadikan tempat curhat, tempat untuk menyampaikan ide gagasan dan juga tempat untuk menyampaikan inspirasi. Karena jangan dikira Gen Z itu tidak peduli kepada nasib bangsa ini. Mereka justru kritis, mereka justru peka, hanya saja kadang-kadang ruang komunikasinya yang tidak terjalin. Nah kita harapannya kalau sudah kenal begini, apalagi dengan didampingi buku kepala sekolah, ini kita berharap akan terus begitu. Mereka setelah lulus juga, kalau ada problem-problem di lingkungannya masing-masing, karena biasanya mereka ini juga aktif di lingkungannya masing-masing, sehingga itu bisa tersalurkan kepada kami. Selama mengajar, terlihat siswa antusias dan mendengarkan pelajaran mengenai politik. Mereka berharap agar pelajar sebagai pemilih pemula sering mendapatkan masukan dan pengetahuan politik agar bisa ikut aktif, seperti pada pemilu 2024 mendatang. Tadi itu ada acara wakil rakyat mengajar, Pak. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya sih sangat, saya sangat yang pertama dari saya sendiri, saya sangat bersemangat ya Pak, yang antusias mengingat acara ini itu sangat-sangat bermanfaat sih bagian anak muda, terusus kami sendiri dengan tema remaja tangguh calon pemimpin masa depan. Tentu saja ini akan melatih skill kami untuk menjadi pemimpin di masa depan yang akan mendatang. Alhamdulillah sudah? Sudah. Harapannya dengan pemimpin masa depan kayak apa sih? Kalau pemimpin masa depan semoga saja bisa, tentu saja bisa mewakili aspirasi anak-anak muda kami, Pak ya, dengan mengikuti perkembangan zaman, tentu saja sarana dan perasarana perkembangan zaman, tentu saja kami harapkan, anak-anak muda harapkan itu terus berkembang gitu, Pak. Bisa ngapain dengan acara ini? Oke, kami memandang bahwa acara ini positif dan baik untuk anak-anak, karena ini adalah pembelajaran langsung dari masyarakat yang memang berkiprah di lapangan ya. Dalam hal ini Pak Sukirman selaku anggota DPRD Provinsi Jatengah. Jadi anak-anak tahu apa sih peran DPRD yang sesungguhnya di lapangan, juga memotivasi mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Diharapkan politik menjadi alat kontrol pembangunan dan harus bisa ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Menjadikan politik sebagai sarana untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Tujuan mulianya yakni mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Sefrobani, Batik TV melaporkan.